Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abu Nawas, aku sudah tahu, aku tidak mau Bapaknya Abu Nawas adalah penghulu kerajaan Baghdad bernama Maulana Pada suatu hari, bapaknya Abu Nawas yang sudah tua itu sakit parah dan akhirnya meninggal dunia Abu Nawas dipanggil ke istana Ia diperintah sultan atau raja untuk mengubur jenazah bapaknya itu sebagaimana adat Sheikh Maulana Apa yang dilakukan Abu Nawas hampir tiada bedanya dengan kadi Maulana Baik mengenai tata cara memandikan jenazah hingga mengkavani, menyolati dan mendoakannya Maka, sultan bermaksud mengangkat Abu Nawas menjadi kadi atau penghulu menggantikan kedudukan bapaknya Namun, demi mendengar rencana sang sultan, tiba-tiba saja Abu Nawas yang cerdas itu tiba-tiba nampak berubah menjadi gila Usai upacara pemakaman bapaknya, Abu Nawas mengambil sepotong batang pisang dan diperlakukannya seperti kuda Ia menunggang kuda dari batang pisang itu sambil berlari-lari dari kuburan bapaknya menuju rumahnya Orang yang melihat menjadi terheran-heran dibuatnya Pada hari yang lain, ia mengajak anak-anak kecil dalam jumlah yang cukup banyak untuk pergi ke makam bapaknya Dan di atas makam bapaknya itu, ia mengajak anak-anak bermain rebana dan bersuka cita Kini, semua orang semakin heran atas kelakuan Abu Nawas itu Mereka menganggap Abu Nawas sudah menjadi gila karena ditinggal mati oleh bapaknya Pada suatu hari, ada beberapa orang utusan dari Sultan Harun al-Rashid datang menemui Abu Nawas Hai, Abu Nawas, kau dipanggil Sultan untuk menghadap ke istana Kata wazir utusan Sultan Buat apa Sultan memanggilku? Aku tidak ada keperluan dengannya Jawab Abu Nawas dengan entengnya seperti tanpa beban Hai, Abu Nawas, kau tidak boleh berkata seperti itu kepada rajamu Hai, wazir, kau jangan banyak cakap Cepat ambil ini, kudaku ini, dan mandikan di sungai supaya bersih dan segar Kata Abu Nawas sambil menyodorkan sebatang pohon pisang yang dijadikan kuda-kudaan Si wazir hanya gelang-gelang kepala melihat kelakuan Abu Nawas Abu Nawas, kau mau apa tidak menghadap Sultan? Kata wazir, katakan kepada rajamu, aku sudah tahu, maka aku tidak mau Kata Abu Nawas Apa maksudnya Abu Nawas? Tanya wazir dengan rasa penasaran Sudah pergi sana, bilang saja begitu kepada rajamu Serga Abu Nawas sembari menyarup debu dan dilempar ke arah si wazir dan teman-temannya Si wazir segera menyingkir dari halaman rumah Abu Nawas Mereka melaporkan keadaan Abu Nawas yang seperti tak waras itu kepada Sultan Harun al-Rashid Dengan gerang, Sultan berkata Kalian bodoh semua, hanya menghadapkan Abu Nawas kemari saja tak becus Ayo pergi sana, ke rumah Abu Nawas Bawa dia kemari, dengan suka rela ataupun terpaksa Si wazir segera mengajak beberapa prajurit istana Dan dengan paksa, Abu Nawas dihadirkan di hadapan raja Namun, lagi-lagi di depan raja, Abu Nawas berlagak ilon Bahkan tingkahnya ugal-ugalan, tak selayaknya berada di hadapan seorang raja Abu Nawas, bersikaplah sopan Tegur Baginda Ya Baginda, tahukah Anda? Apa Abu Nawas? Baginda, terasi itu asalnya dari udang Kurang ajar kau menghina aku, Nawas Tidak Baginda, siapa bilang udang berasal dari terasi Baginda merasa dilecehkan, ia naik pitang Dan segera memberi perintah kepada para pengawalnya Hajar dia, pukuli dia sebanyak 25 kali Wah-wah, Abu Nawas yang kurus kering itu akhirnya lemas tak berdaya Dipukuli tentara yang bertubuh kekar Usa dipukuli, Abu Nawas disuruh keluar istana Ketika sampai di pintu gerbang kota Ia dicegat oleh penjaga Hai Abu Nawas, tempoh hari ketika kau hendak masuk ke kota ini Kita telah mengadakan perjanjian Masa kau lupa pada janjimu itu? Jika engkau diberi hadiah oleh Baginda Maka engkau berkata, aku bagi dua Engkau satu bagian, aku satu bagian Nah, sekarang mana bagianku itu? Hai penjaga pintu gerbang Apakah kau benar-benar menginginkan hadiah Baginda Yang diberikan kepada aku tadi? Iya, tentu itu Kan sudah merupakan perjanjian kita Baik, aku berikan semuanya Bukan hanya satu bagian Wah, ternyata kau baik hati, Abu Nawas Memang harusnya begitu Kau kan sudah sering menerima hadiah dari Baginda Tanpa banyak cakap lagi Abu Nawas mengambil sebatang kayu yang agak besar Lalu orang itu dipukulinya sebanyak 25 kali Tentu saja orang itu menjerit-jerit kesakitan Dan menganggap Abu Nawas telah menjadi gila Setelah penunggu gerbang kota itu kelengger Abu Nawas meninggalkannya begitu saja Ia terus melangkah pulang ke rumahnya Sementara itu, si penjaga pintu gerbang Mengadukan nasibnya kepada Sultan Harun Al Rashid Ya, tuanku shalam Ampun, beribu ampun Hamba datang kemari Mengadukan Abu Nawas yang telah memukul hamba Sebanyak 25 kali tanpa suatu kesalahan Hamba mohon keadilan dari tuanku Baginda Baginda segera memerintahkan pengawal Untuk memanggil Abu Nawas Setelah Abu Nawas berada di hadapan Baginda Ia ditanya Hai Abu Nawas Benarkah kau telah memukuli penunggu pintu gerbang kota ini Sebanyak 25 kali pukulan Berkata Abu Nawas Ampun tuanku Hamba melakukannya karena sudah sepatutnya Dia menerima pukulan itu Apa maksudmu? Coba kau jelaskan Sebabmu sebabnya kau memukul orang itu Tanya Baginda Tuanku Kata Abu Nawas Hamba dan penunggu pintu gerbang ini Telah mengadakan perjanjian Bahwa jika hamba diberi hadiah oleh Baginda Maka hadiah tersebut akan dibagi dua Satu bagian untuknya Satu bagian untuk saya Nah, pagi tadi Hamba menerima hadiah 25 kali pukulan Maka saya berikan pula hadiah 25 kali pukulan kepadanya Hai, penunggu pintu gerbang Benarkah kau telah mengadakan perjanjian seperti itu dengan Abu Nawas? Tanya Baginda Benar tuanku Jawab penunggu pintu gerbang Tapi hamba tiada mengira jika Baginda memberikan hadiah pukulan Hahaha, dasar tukang peras Sekarang kena batunya kau Sahut Baginda Abu Nawas tiada bersalah Bahkan sekarang aku tahu Bahwa penjaga pintu gerbang kota Baghdad Adalah orang yang suka narget Suka memeras orang Kalau kau tidak merubah kelakuan burukmu itu Sungguh aku akan memecat dan menghukum kamu Ampun tuanku Sahut penjaga pintu gerbang dengan gemetar Abu Nawas berkata Tuanku Hamba sudah lelah Sudah mau istirahat Tiba-tiba diwajibkan hadir di tempat ini Padahal hamba tiada bersalah Hamba mohon ganti rugi Sebab jatah waktu istirahat hamba sudah hilang karena panggilan tuanku Padahal besok hamba harus mencari nafkah untuk keluarga hamba Sejenak Baginda melengak Terkejut atas protes Abu Nawas Namun tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak Hahaha Jangan khawatir Abu Nawas Baginda kemudian memerintahkan bendahara kerajaan Memberikan sekantong uang perak kepada Abu Nawas Abu Nawas pun pulang dengan hati gembira Tetapi sesampai di rumahnya Abu Nawas masih bersikap aneh Dan bahkan semakin nyentrik Seperti orang gila sungguhan Pada suatu hari Raja Harun al-Rashid mengadakan rapat dengan para menterinya Apa pendapat kalian mengenai Abu Nawas yang hendak kuangkat sebagai kadi? Wazir atau Perdana Menteri berkata Melihat keadaan Abu Nawas yang semakin parah otaknya Maka sebaiknya tuanku mengangkat orang lain saja menjadi kadi Menteri-menteri yang lain juga mengutarakan pendapat yang sama Tuanku Abu Nawas telah menjadi gila Karena itu dia tak layak menjadi kadi Baiklah Kita tunggu dulu sampai 21 hari Karena bapaknya baru saja mati Jika tidak sembuh-sembuh juga Bolehlah kita mencari kadi yang lain saja Setelah lewat satu bulan Abu Nawas masih dianggap gila Maka Sultan Harun al-Rashid Mengangkat orang lain menjadi kadi Atau penghulu kerajaan Baghdad Konon dalam suatu pertemuan besar Ada seseorang bernama Polan Yang sejak lama berambisi menjadi kadi Ia mempengaruhi orang-orang di sekitar Baginda Untuk menyetujui Jika ia diangkat menjadi kadi Maka tatkala ia mengajukan dirinya menjadi kadi kepada Baginda Maka dengan mudah Baginda menyetujuinya Begitu mendengar Polan diangkat menjadi kadi Maka Abu Nawas mengucapkan syukur kepada Tuhan Alhamdulillah Aku telah terlepas dari bala yang mengerikan Tapi sayang sekali Kenapa harus Polan yang menjadi kadi? Kenapa tidak yang lain saja? Mengapa Abu Nawas bersikap seperti orang gila? Ceritanya begini Pada suatu hari ketika ayahnya sakit parah Dan hendak meninggal dunia Ia panggil Abu Nawas untuk menghadap Abu Nawas pun datang mendapati bapaknya yang sudah lemah lunglai Berkata bapaknya Hai anakku Aku sudah hampir mati Sekarang ciumlah telinga kanan dan telinga kiriku Abu Nawas segera menuruti permintaan terakhir bapaknya Ia cium telinga kanan bapaknya Ternyata berbau harum Sedangkan yang sebelah kiri berbau Ternyata berbau Aku harum sekali Tapi yang sebelah kiri kok baunya amat busuk Hai anakku Abu Nawas Taukah apa sebabnya bisa terjadi begini? Wahai bapakku Aku tidak suka menjadi kadi Walaupun Abu Nawas tidak menjadi kadi Namun dia sering diajak konsultasi oleh sang raja untuk memutus suatu perkara Bahkan ia kerap kali dipaksa datang ke istana Hanya sekedar untuk menjawab pertanyaan baginda raja yang aneh-aneh dan tidak masuk akal Wallahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh